Ini dia guys, wah gila keren banget guys, upgraded titan kameramen ya guys ya Wah aku penasaran kalo lawan G-Man maybe, kita spawn disini guys Kayak gimana ya, aksinya ya mereka berdua ya Wah langsung terbang dia guys, langsung gunain hammernya dia tuh Hmm, ada blok-blok bertebangan guys ya Oke, saya Ohoydun, balik kembali gue di Sama Ohoydun Yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-showcast add-on nih guys ya Dan untuk kali ini kita bakalan ngebahas add-on update-on terbaru Skibi di toilet dari Mamang Telurmen guys ya Finally coy add-on ini update Dan disini tuh banyak banget karakter baru yang hadir guys ya Bahkan karakter-karakter lama yang udah ada rilis sebelumnya itu di-improve lagi guys So, ya itu kenapa saya suka banget kalo misalkan ngebahas add-on dari si Mamang Telurmen ini guys ya So, tanpa lama-lama langsung aja kita bakalan coba lihat add-on Skibi di toilet ini guys ya Sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa buat di-like dan di-subscribe Biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya Thank you banget buat kalian yang udah like dan subscribe Semoga sehat selalu dimurahkan rezeki-nya guys ya Amin Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya Let's go! Yo, jadi disini aku itu udah siapin 2 chest guys ya Nih, disebelah kiri ini ada karakter-karakter yang udah pernah muncul sebelumnya So, ini kita bakalan bahas belakangan Jadi kita bakalan bahas yang disebelah kanan ini guys Nah, ini ada karakter-karakter baru atau karakter yang sebelumnya udah pernah ada Tapi di-improve guys ya Let's go everybody Let's go! Langsung aja kita mulai dari yang pertama Disini ada Planger Kameramen guys ya Ya, untuk Planger sebenernya sudah pernah lihat Dari berbagai macam creator yang ngebuat ya si karakter ini Cuman dari si Mamang Telurmen saya berharapnya lebih nih guys Karena ya, kalau nggak salah saya pernah lihat Dia itu ada versi jetpack-nya guys ya Let's go kita spawn Wih, ada animasi nggak tuh Dan di bagian belakangnya guys tuh Udah sama banget kayak yang ada di Wuh, bisa terbang dia Sama banget kayak yang ada di serisnya gitu guys ya Jadi ini GG banget sih guys Ih, dia bisa nyimpan Planger-nya juga guys Nice guys ya Sumpah 10 per 10 kalau ini guys So, itu tadi untuk si Planger Masih ada banyak banget karakter lain Kita lanjut dulu ya Disini ada Titan Cinema Man Atau ini kayaknya salah ngasih nama deh Harusnya Titan TV Man guys ya So, untuk si Titan TV Man Sekarang udah yang versi kedua ya Seingetku ya Si Mamang Telur sebelumnya masih versi pertama So, ini yang versi kedua guys Tuh kan udah ada kelaunya Dan di bagian tengahnya sini Udah ada speakernya Dan di kiri kanannya guys Wuh, gila Mirip banget dia ngebuatnya guys ya Di bagian belakangnya ada kayak jetpack pendorongnya gitu guys Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah oke banget guys ya? Ini agak ada sedikit ngebug nih guys Wah, sayang banget ya guys ya Semoga di next update bakalan di improve deh guys ya Kalau overall sih menurutku Dari tampilannya udah mirip banget Jadi, ya 9 per 10 lah Agak kurang sedikit karena ada ini doang nih Ada sedikit bug guys ya Nanti kita bakalan coba battlin juga dia Sama ini guys Titan Speakerman Infected kali ya Karena itu doang tuh lawan yang seimbang guys Oke, kita lanjut disini G-Man Wah, langsung aja kali ya Lawan G-Man guys ya Oh iya, untuk G-Man sekarang udah versi G-Man upgrade guys Let's go Kita spawn di sebelah sini G-Man upgrade guys Wuh, nembak laser dia coy Wah, agak meleset ya dari matanya guys ya Wuh, gila Sekali kena kelau langsung meninggoy guys G-Man ya Sumpah Saya pengen lihat detail G-Man loh guys ya Betul tadi dia nembak lasernya juga agak sedikit meleset guys Seingatku di versi dulu memang telurman ngebuatnya pas di mata guys ya Tapi kali ini tuh agak sedikit meleset guys Yah, sayang banget ya Agak kurang sedikit detailnya bro Semoga di next update bakalan di improve lagi guys ya Wuh, gila G-Man lawan Titan TV Man guys Bentar doang Titan TV Man OP guys ya Ranknya aja SS bro Singgol dong Tuh Dia juga bisa ngeluarin cahaya merahnya dia guys ya Wow Oke, itu aja untuk si G-Man Sekarang kita lanjut ke Glitch Toilet Yah, di versi sebelumnya namanya itu Crazy Toilet Di versi add-on Mamang ini Tapi sekarang udah di fix namanya jadi Glitch Toilet ya Oke, karena kebiasaan juga sih ya Lumayan sering juga nyebutnya itu Crazy Toilet guys Tapi banyak juga yang bilang namanya Glitch Toilet So, kita approve aja namanya Glitch Toilet So, kita spawn disini guys Nah, ini guys Sumpah tampilannya dibuat jadi lebih mirip guys Ada musik-musiknya juga ya Itu khas dari add-on Mamang Telur Men Soundnya itu pas banget guys Nah, tuh Ini versi kecil guys Tuh, kalian bisa lihat detailnya lah ya pokoknya ya Gila, itu keren banget guys Wih, langsung ngebass mi Planger coy Apalagi mereka rame guys ya Tuh Oke Kayak gitu untuk Glitch Toilet coy Kita lanjut disini ada Big Toilet Uh, untuk Big Toilet Dia di improve di bagian mukanya guys Jadi lebih mirip ya Nah, ini guys Tuh, Big Toilet tuh Uh, animasinya juga guys Gila 10 per 10 guys Karena ini mantep banget ya guys ya Oke, kita lanjut everybody Disini ada Hydra Toilet Uh, Hydra Toilet juga sih ingetku Kata Mamangnya sih dimiripin lagi Sama yang asli guys Nah, tuh guys Ada satu Yang kulitnya agak gelap ya Terus Ya, berbagai macam Tipe buka lah guys Pokoknya udah mirip banget Sama kayak yang aslinya Nah, ini ada yang matanya Ungu-ungu hitam gitu Kayak lebam ya guys ya Oke, kayak gitulah guys Untuk si Hydra Toilet ya Intinya dia makin lebih mirip Sama yang series aslinya guys ya Kita lanjut everybody Disini ada Skibili Toilet Oh, ini yang versi normal ya Nah, yang biasa Sumpah pas banget gerakannya Tuh Gitu guys Add-on yang sangat-sangat berkualiti guys ya Uh, mirip banget bro So, kita lanjut Ini karakter baru nih guys ya Lagi-lagi Chaisy TV Woman Dan ya Sebenernya saya sudah pernah lihat TV Woman Dari add-onnya Mamang Goji Kalau nggak salah Tapi untuk yang versi Mamang Telur ini Dia itu bisa Mencopot kepalanya guys ya Jadi dia Udah ada Special move-nya itu lah guys Apalagi yang kita lihat Tadi pagi ya Atau tadi malam lah Kalian nonton Reactionku Skibili Toilet episode 54 guys Tuh Dia muter-muter Palanya ini guys Nah, buat kalian yang belum nonton Langsung nonton ya Aku nanti bakalan taruh di pojok kanan atas Kalau belum nonton So, kita lanjut everybody Nah, ini TV Woman ya guys Langsung taruh tangan di belakang Dan palanya tuh Dilepasnya guys Uh, wuh Sumpah guys Kalau untuk dari segi detail sih Gimana ya nyebutnya ya Bagus gitu loh Untuk dari badan lebih mirip Punyanya Mamang Goji Cuman Dari segi TV Lebih mirip ini Kalau menurutku guys Tapi bagaimana menurut kalian Kalian boleh komen juga di bawah So, kita sebagai penikmat Ya, berhak inilah Berkomentar lah ya guys ya Tuh, kayak gitu guys Tuh, gila TV Woman Ope guys Ih, dikendaliin tadi guys Gisuh gini ya Nice Itu tadi untuk si TV Woman ya guys Kita lanjut Disini untuk Titan Kameramen nih Juga di upgrade guys ya Yang versi upgraded Let's go Titan Kameramen everybody Ini dia guys Waaah Gila Keren banget guys Upgraded Titan Kameramen ya guys ya Damn Sumpah ini dia Wajar banget sih Ngebuatnya lama banget Ngeupdate-nya itu Nunggunya lama banget Karena emang keren banget Lihat guys Damn Sumpah Tuh, hammernya guys Gila 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 Keren banget So, ya Itu guys Untuk si Titan Kameramen ya Uh, aku penasaran Kalau lawan G-Man maybe Kita spawn disini guys Kayak gimana ya Aksinya ya Mereka berdua ya Wuh, langsung terbang dia guys Langsung gunain Hammernya dia tuh Hmm Ada blok-blok Bertebangan guys ya Pas dia pake hammernya Pas banget Karena ini di Minecraft Hmm Tuh guys Ada blok-blok Berterbangan Dan ini udah Otw Kalah nih G-Man ya Hmm Sekali lagi bang Tepuk Jadi dia G-Man geprek Hmm Hampir aja guys Tuh, udah kalah ya Damn Langsung menang guys Sumpah Sumpah Keren banget Titan Kameramen ya guys ya So, ya Itu aja sih Untuk karakter-karakter baru Yang ada di versi kali ini ya Di C1 nya itu Karakter-karakter lama Yang udah pernah aku bahas Di versi sebelumnya Jadi kalau kalian pengen cek Bisa cek video sebelumnya aja guys ya Nanti bakalan aku taruh Di deskripsi coy Oke Oh ya Kalau kalian cek di deskripsi Disitu kalian juga bisa Lihat karakter-karakter yang lain guys ya Kayak Titan Kameramen Versi yang awal Nah kalian juga bisa download tuh disitu Ntar kalian bisa gabungin Jadi Add-on kalian ini Punya 2 Titan Kameramen Bisa guys Jadi kalian bisa cek aja Video sebelumnya guys ya Sekalian lihat juga Karakter-karakter yang belum dibahas Di C1 nya tadi guys Itu ada Cloud Toilet Ada Saw Toilet Pokoknya banyak lah Karakter-karakter baru juga Di versi sebelumnya coy Nih ada banyak banget guys Jadi Langsung aja cek di deskripsi guys ya So guys Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Bagaimana menurut kalian Comment di bawah Also jangan lupa Buat tinggalin like Dan di subscribe guys Biar saya makin semangat Buat upload video setiap harinya Dan ya Thank you banget Buat kalian yang udah like dan subscribe Semoga sehat selalu Dimurahkan rezekinya Amin Jadi tanpa lama-lama See you next video And bye-bye Stay peace bro Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax